Oke, wah gila. Ini berapa cabai mas? Sehari? Berapa kilo? Ini 10 kilo. 10 kilo? 10 kilo buat satu hari doang? Iya. Ini, ditaruh di sini semua? Ya, kita bikin paling 4 kilo, 4 kilo, per kilo. Oh, 4 kilo, 4 kilo. Ya, jadi gak semuanya langsung. Ini kira-kira berapa nih? Berapa kilo nih di sini? Ini semuanya udah 8 kilo. 8 kilo. Ayam berapa ya Pak Rupiah? Yang 40. 40? Per hari 40 ekor? Ya, lebih lah. Oh, lebih. Sama ikan juga ya. Ikan, kadang ada yang 4 kilo lagi. Mas, siapa namanya mas? Nizar. Mas siapa? Nizar. 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 Oke, mas Nizar, ini sambal level buka dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 1. 11 siang sampai jam 1 malam? Iya. Wah gila, hampir lebih dari 12 jam ya? Iya, bisa. Namanya GoFood juga bisa ya? Iya, GoFood juga bisa. Namanya tadi GoFood saya lihat tadi. Iya. Sambal David. Oh, Sambal David. Ini awalnya warung kan yang di... Yang di... Pantur Pajak. Iya, Pantur Pajak. Tendak kan dulu kan? Sekarang di sini. Iya. Ada 2 ya? Ada 3? Ada 3. Buaran sama Saharjo sama Sidi. Hmm, ini paling gede. Yang punya orang mana mas? Yang punya orang Padang. Orang Padang. Orang Padang. Luar biasa. Ini dia sambalnya nih. Buat yang berani coba sambal kayak gini. Langsung ketebak. Ya. Saharjo atau Buaran. Kalau ketebak ketemu Mas Nizar. Oke? Oke. Thank you Mas Nizar ya. Sama-sama. Sukses terus Mas. Iya. Senyum mereka adalah kebahagiaan kami. Dan kebahagiaan itu diteruskan antar-generasi. Menjadi tradisi warisan kebaikan. Penuh kehangatan. Untayan doa yang indah. Nindya Prima Rasa. Tradisi membahagiakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 tenía ini yang sempurna menonton! Tidak! Harus menonton! kalau ke pecelele, pecelele ayamnya, maksudnya kalau goreng mana ayamnya? disini ini, nah ini ayam goreng bukit tinggi kan hmm, nah ayam bakarnya juga ayam bakar bukit tinggi kan bukit tinggi terkenal ayamnya terkenal bukitnya dong kan, iya ya, ya, ya nggak tau deh, kayaknya bumbunya mungkin bumbu bukit tinggi sambal devil selalu sambalnya sih yang jadi ini ya, pedes banget kan ini kayaknya ada terasinya sih ya, ya bang ya kalau koreng aja sih ada terasinya dia bukan kayak sambal koreng gitu loh bukan, beda iya ini nggak ada tomatnya acan ya? ada nggak sih tomatnya? nggak ada ya, sambal semua ya? iya nggak sih bang, ada terasinya nggak sih? kayaknya ada, pasti ada, pasti ada ini tipikal sambal terasi mentah lah ya terasi mentah tanpa tomat ya nggak ada tomatnya? kankungnya enak pedes tapi? kankungnya? ya kankungnya pedes apa yang pedes bang? kankungnya? loh, nggak, kankung nggak pedes cuman lu kan makannya pake sambal jangan salahin kankungnya hahaha sambalnya yang pedes aku juga bingung nggak apa? kankungnya doang, kak apa ya? gimana sih kankung? kankung nge-vlog juga nih bro? jadi seko? nge-vlog bang, tapi saya emang ngasal-ngasal tapi menghibur sih apa? terusin dong, bicara oh ya, bicara rumah tangga lumayan ya bang sama istri, iya punya suami, aneh-aneh gini gimana rasanya? aneh lah ya ngomong, ini.. ini tuh Youtube jangan ngomongnya dikit-dikit doang yang banyak ngomongnya aneh, 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 aneh ya, lucu hahaha kan kita saling berbagi tips nih, gue yang sebagai baru nikah waduh, saya cuma, kita kan cuma beda 4 bulan sudah lebih lama 4 bulan semakin lama ada kasusnya yang berbeda-beda, bukan? hmm? iya, kasusnya atau oh iya yang dihadapi perumah tanggaan alhamdulillah belum ada masalah, Mak kayak gue kemarin liatnya lu ini ya soal cuci-mencuci pakaian ya? iya iya suruh laundry nggak mau oh, kalau gue untungnya laundry-an sih gue istri gue nggak mau bang dia ngerasa bisa melakukan ini oh, bagus dong sayang nih, cuman kadang ditunda-tunda hahaha ya, nggak apa-apalah kata saya katanya dia nggak berani laundry, jorok gitu emang iya sih kayak gue kadang-kadang baju putih cuma ngasih kotor gitu gitu iya malah berarti jadi kotor ya bang? iya iya setreka anda deh kayaknya tapi nggak punya pilihan lain tuh tinggal di apartemen kecil banget apartemen gue, mau taruh mesin cuci di mana bang iya jemur juga susah bang jemur juga susah bang jemur juga susah, paling ya daleman aja sih gitu makanya kayak gue bang gapet tuh tinggal di lapangan waduh nggak lucu ya ini enak nih, ini enak nih labu jarang lalapan udah kasih labu iya betul iya sih salah satu yang spesial sih bener-bener tapi kalo aku sebenernya sering nih ngegomput ini oh iya ngegomput sambal ini nggak sering sih tapi kayak beberapa kali pernah gitu ini ya suka penes juga Kak? suka, lumayan suka cuma nggak yang terlalu pedes banget sih kayak ya standar lah masih bisa dinikmatin kayak gini masih bisa dinikmatin kayak gini masih bisa dinikmatin kayak gini udah pedes banget atau belum Kak? eee kalo ini kan masih bisa kita atur kayak dikit-dikit gitu bisa diatur-atur gitu kan beda sama yang emang udah dituangin cabang jadi yang nggak suka pedes sama kamu doang nih oh iya Rizmo juga suka pedes belum nggak suka pedes dikit dia suka pedes gara-gara gue Kak gua pacaran dia juga malah pedes mulu lu mah parah banget tau sambal aja pedes sih jadi lu udah banyak malu dong kalo gua nggak bisa pedes dulu jaman-jamannya PDKT kan mau ini bikin dia kagum kan padahal dia biasa aja ternyata ujung-ujung ya gue udah kagum padahal dari temennya juga udah tau nggak suka pedes iya pacaran udah berapa tahun Bang? 2 tahun temenannya yang lama Kak? iya mungkin dia ngerasanya lu kalo pedes aja lu nggak berani apalagi rumah tangga ya? mencabat tangan bapaknya hehehe panas hati ya Kak ya omongannya lebih pedes hehehe bapaknya capek hehehe hehehe bapaknya capek sebelum suci itu udah stand up? udah di komunitas Bang open mic jadi open mic tuh hampir semua daerah ada Bang siapapun boleh iya sih gua tau deh komunitas open mic apa? stand up Depok Utara Selatan gitu gitu ya itu yang bukan komik pun nyoba-nyoba boleh dimana aja oh ya katanya pengen nyoba Bang lu mulainya bareng apa siapa duluan? bareng sih kayaknya bareng cuman gua di Depok deh di Jogja oh aku komunitas Jogja oh Jogja ya sih tapi dulu justru pas pertama open mic di komunitas kampus gitu stand up WNY oh UNY Universitas Negeri Jogjakarta hmm kenapa gak di UGM gak ada? abis itu bikin tuh UGM abis itu baru UGM nah gua terus ke Jogja juga gak lama oh ya iya iya gua mendengar kalian tuh sahabatan sejak lama waduh waduh bener deh iya kan? iya kenapa lu iya? hahaha kenapa lu iya? hahaha emang kenapa? ya aneh banget sih sahabatan sejak lama iyalah emang kenapa? iya aneh apa aneh apa aneh iya kita akrab banget iya akrab dekat ya hahaha lu gak mau orang tau kalo kita akrab gak usah gobloknya hahaha kita pernah ngekos bareng kita oh kontrak kita ngekos kalo ngekos kalo ngekos satu kabar berdua tukar daleman gitu pernah gak? tukar apa? tukar daleman pas nyuci gitu saking akrab ya cuman kalo saya sering pake punya dia terus terang aja sumpah demi apa bang? hahaha gata baru tau hahaha hahaha tapi kita dulu aneh banget deh bang kenapa? lagi dikontrakan kita ceritain bang kalo pagi-pagi berapa orang sih dikontrakan berapa orang? 4 orang yang lain keluar negeri semua bang S2, S3 tapi kita sukses lah pokoknya ya dikontrakan kalian cuman ke Kaliurang paling jauh? enggak saya nih beda sendiri ya sama Ibzi karena apa? anda berbeda? dari sisi akademis lah beda sama yang lain tapi dikontrakan? apa? satu kampus gak? enggak rispo UPN kok? peteran? peteran peteran UGM UGM tapi rispo tuh pas masuk UPN dia swasta ya po? swasta masih swasta tahun depannya? malah gak tahun depan gue masuk Agustus, Oktober negeri langsung jadi negeri jadi itu sebenernya di kampus negeri? siapkan gara-gara gue masuk sih ya gara-gara itu juga gara-gara lu masuk jadi negeri? iya kok malah dia gak ada ketawa-ketawa harusnya lucu itu lu pedesan lu udah gak konsen pedesan gua lu betul gak sih meng? kayak masyarakat lu menalut sebagai komika kayak bertemu lu tiap hari expect buat jadi lucu gitu kayak ya gak sih? ada gak sih kayak gitu? ya ya iya gak sih? segini nongkrong gitu lucu dong, lucu dong kayak males banget padahal tiap hari padahal ya kita adalah manusia biasa begitu betul bukan dan orang juga gak tau kalo stand up comedian tuh ya profesi sama kayak profesi-profesi lain hmm lebih stress gue sih harus mikirin tiap hari bisa lucu bikin konten yang berbeda kalo nulis materi biasanya gimana tuh? ada di jadwalin deh minggu harus ada materi baru kah? enggak kalo gua ngalir aja bang biarin lah iya sama sih kalo kita paksain fokus hari ini mau nulis materi tentang ini misalnya hmm malah jadi kita membatasi kreativitas kita jadi kalo ngalir aja ntar tau dapet apa dapet apa ntar tinggal kumpul-kumpulin lah oh hmm tapi emang dari basicnya harus lucu sih iya banget sih enggak enggak juga enggak enggak juga stand up comedy satu kesenian yang bisa banget untuk dilatih sih hmm kalo kita banyak ngeliat juga ya boh yang dulunya iya dulunya enggak lucu yang dulunya bener-bener gak lucu hmm sekarang bisa ya sedang lah hahaha sama aja at least meningkat iya meningkat enggak 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 jadi lucu beneran jadi lucu kayak ada coki dulu ada coki suca berapa ya coki itu? bukan coki bukan coki emeli bukan coki emeli coki safety nih coki aman coki yang kuat coki orang kuat coki emeli coki coki orang kuat orang kuat nah dia tuh prosesnya sampe nemu karakter yang kayak gitu kalo di stand up kan namanya persona persona tuh karakter dia di panggung nah oh gue tau orang kuat yang disuci ya iya iya suci suca dia suci suca di ikutan itu kayak bertahun-tahun tuh bertahun-tahun dia open mic gak lucu gak lucu gak lucu gak lucu sampai dia dia nemu kayak gitu hmm baru akhirnya lucu jadi stand up comedy tuh adalah sebuah seni yang bisa dilatih sebenernya tapi kalo lo punya persona dalam ini lain bikin most up itu gak sih enggak ya apa jadi terbatas ya karena personanya gitu iya kalo gue sih enggak bang hmm karena buat gue justru malah bebas kalo persona kayaknya kalo kayak gue malah jadi mau bahas apa cuman jadinya kalo ada pembahasan yang serius orang juga gak terlalu nanggep serius gitu terus gimana nih lu rencana kedepannya bakal ada tour atau spesial gitu gue mau nonton dong gue ada tour bang oh iya gue ada tour startnya tanggal 3 Maret oh iya mulai dari mana? dari Dokda tanggal 3 Maret final Jakarta final di Jakarta final di Jakarta 7 April hmm kalo yang stand up dengan MLE itu kapan? enggak LSD lokal stand up D udah bukan MLE sekarang itu oh udah bukan? stand up Indo kan kemarin kan kemarin iya kemarin jadi yang pertama lokal eh kerjasama sama MLE sekarang lokalnya kerjasama sama Stenap Indo oh masih ada Stenap Indo ya? masih ada bang? ketuanya siapa sekarang? ketuanya masih AW oh bang AW yang awal tuh Ernest ya? ya eh om Sam ya? enggak dulu apa Ernest dulu? Ernest dulu baru ke AW bang AW bang AW udah 2 periode nih ya? hmm karena enggak ada belum ada yang mau lagi sama kita belum tahu siapa sih jadi ketua tuh berat nggak sih men? wah berat banget sih kayaknya itu sebagai beban malah ya? iya kalau jadi ketua sebenarnya tanggung jawabnya? kayak komunitas daerah adung, adu apa gitu ke dia oh gitu Stenap ini kan udah besar banget udah se-Indonesia ada komunitas pernah sih kayak berkumpul satu komunitas ke Indonesia gitu? kumpul nggak pernah sengaja kumpul nggak pernah cuma pernah dulu ada stand up fest namanya ah stand up comedy festival itu lalu dari tim Buktu oh ya? oh ya enggak tim Buktu dimana? gua pencep Afrika ya? Afrika ya? bukan bang berarti lu nggak kepedesan bro? orang-orang nih pedes tapi aku makan dikit-dikit gitu oh ya terus saya emang suka pedes oh ya rujak tuh paling suka gua rujak? rujak ibu-ibu lu? iya baso emak lu suka banget baso ya kue? emak gua makan baso emak gua harus setiap hari emak gua tuh kalo sehari nggak makan baso pusing jadi udah kayak tangguan enggak ini beneran nih enggak gua suka banget baso juga nih kak harus makan baso setiap hari? harus setiap hari basonya apa aja padahal? apa aja deh mau terigu dibulet-buletin juga kilok kalo nggak ada pilihan terakhir kilok kali ya? emak yang penting baso kalo dia istri ku mohon maaf aku makan petai terus ya aduh parah banget lu nggak makan petainya bau banget sih pasangan baru lagi hangat-hangatnya udah tidak juga tidak juga ya karena kita mengumum sudah lama tuh sama istri? gimana men? karena lagi hamil jadi makin tayang oh gitu ngidamnya apa? nah lagi nggak ngidam ngidamnya nggak parah cuman kadang-kadang pernah tuh apa? malem-malem ngidamnya campur jam 1 serius? terus dapet nggak? dapet tapi jauh gitu dan maksudnya harus banget hari jam itu juga kak? iya gua keluar nyari ya campur sebenernya gua lagi di luar sih itu lagi di luar dari TV campur tapi jam 1 malem ini sih protes nggak kalo misalnya pulang malem? dulu nggak, sekarang udah protes banget oh ya? karena sekarang kalo gua belum pulang anak gua belum tidur di perut oh iya? di perut iya undang-undang ntar gua pulang halo nah gua pegang perutnya nih udah tidur ya udah pulang langsung tidur udah kayak gitu diajak ngomong tuh juga ngeresponnya udah pake tendangan gitu udah berapa bulan kak? 6 bulan sekarang 6 bulan oh langsung ya? 6 bulan kira-kira anak lu malu nggak ya bro ngeliat bapaknya kayak lu? kalau ngeliat bapaknya kayak lu malu nggak di anak lu nanti? itu yang gua takutin Mr. Bin aja berhenti kayak gitu gara-gara anaknya dibully oh gitu ya? iya padahal udah pake padahal yang penting kaya ya rezekinya hal kalau lu rencana langsung apa? di kapinya kak, langsung aja langsung aja sama gua juga tuh nunda-nunda malah takutnya temen gua dari awal emang mau nunda dulu sekarang kira-kira udah pengen jadi suset langsung aja, Hibzy nih mau nikahin iya 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 sih gimana sih? doain aja bang doain semoga sebentar lagi menikah amin 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 moga diberikan, selancarkan ya bro amin amin, doain job makin mengalir deras bunyi-bunyi rezeki buat marriage biar lancar Atsen, Atsen Atsen lu banyak nggak? enggak saya mah di Youtube nggak mencari adsen sih mencari ini aja ya sebagai apa ya? pelepas alternatif sebagai media eksposur aja ya oke tapi gua aku sama ini Babi iya kalau dia maniak banget bang gila keren banget instagramnya gua baru-baru ini baru ketemu instagram Babi kan dia nge-post gua pertama kali ya yang dia jadi Kuli itu lho Oh iya 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 yang dipendeng sama Kuli Babi tuh awal mau nge-Youtube mah dia langsung ire editor langsung kameramen serius ya buka lowongan, langsung kamera menel dikasih kos-kosan, dibiayain tipikal orang yang kalau mau bikin sesuatu ya harus bener-bener perfect, nggak mau kalau kita kan dari HP dulu bener-bener, kalau dia pokoknya harus siap, scriptnya harus siap editornya, dan istrinya juga mau diajak bekerja sama kayak, itu kompak gitu ya tapi semenjak instagram dia gitu, endorse-nya jadi makin kenceng ketanya karena semakin niat, semakin digarap dengan niat kemarin gue liat dia di Dufan ya? dia endorse-nya pintar sih sama apapun, ada penulisnya juga, dia punya tim penulis juga ada penulisnya, ada penulisnya juga, editornya si Fadil itu, iya ada penulisnya Pak Radit juga dengan Pak Radit juga begininya, editornya iya, gue juga pernah baik dengan Pak Radit kita makan, kalau ngobrol, enak juga makannya ya? iya, nah hari ini kita berbeda sekali, biasanya aku mendidik-dibikkan makanannya jadi kita berbincang sambil makan karena biasanya perbincangan kagraf itu ada di atas meja makan, bener nggak? iya, bener sunnah malah kan sunah rasul kan makan sambil ngobrol, kalau nggak salah bukanlah nggak boleh ngobrol enggak boleh, boleh oh boleh, oh ada sulahan pernah liat di instagram tapi kalo keluarga bro kalo apa? sama keluarga, kalo ada sama temen gak? gak boleh, iya, kalo sama istri orang gak apa-apa karena ada suaminya oh iya, mana yang gue sortir dari tadi kita gak deskripsiin makarannya cuma hari ini seru banget gue seneng banget ngobrol-ngobrol sama rispu sama Yungzi dan ini obrol makarnya gue suka banget sambelnya apalagi, sambelnya itu lebih cenderung pedes pahit karena emang biji cabenya banyak banget ya men ya ini kumis aku panas terus ayamnya enak banget, lu harus coba ayamnya, kalo kesini ayam bakar sama ayam gorengnya, gue terutama lebih favor ayam bakarnya, guraminya oke ikan nilainya oke, cuma kalo misalnya kesini ayam sama cabenya pake nasi sama pete sama kol goreng ya bro oke sekarang akhirnya kita selesai makan tadi barusan gue udah ditemenin makan sama 2 orang tamu spesial gue ada ananta rispu ada ananta rispu dan hivzi khoir mampar kita jadi tidak review makanan tapi kita ngobrol sambil makan ya tapi, makan kali ini baru banget makan kali ini enak mah iya enak ya? kenyang biasanya dikit padahal gue lagi diet ini kenapa? gak tau gak jadi deh boleh dipromosikan silahkan nama channel saya apa ya? ananta rispu ananta rispu ya kalo gak ananta rispu rispu ananta kalo gak ananta rispu aja deh hahaha hahaha gue ketemu ya pasti ketemu lah ya kalo mivzi khoir aku mivzi khoir kalo aku muhammad yivzi khoir lengkap pokoknya muhammad yivzi khoir cari aja yivzi khoir ntar ketemu kontennya apanya nih bro? aku tuh ada daily vlog 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 nah daily sih kalo itu kayak nge-review buku gitu-gitu tapi dengan cara yang aneh seperti biasa lu baca buku juga ya pasti lebih ke men hahaha 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 di cek youtube semua gak ada yang bisa ngelawak langsung kenangan kenangan kalo kalian suka sama video ini tolong di like dan hit subscribe dan diaktifikan juga loncengnya supaya kalian tetep ternotifikasi kalo kita ngelawak video baru terima kasih ya sama-sama bang terima kasih follow juga instagram gue di udusso isya di save dan hivzi khoir dan ananta rispu oke 1,2,3 please and sweet bro dadah dadah next kita bakal cobain makan yang lain sama hivzi 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 terima kasih 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 terima kasih